5 penyebab 3V dan 5V pada laptop tidak bisa muncul salah satu masalah yang terjadi pada motherboard laptop yang tidak bisa dinyalakan sama sekali adalah hilangnya tegangan 5V dan 3V salah satu atau keduanya ini adalah beberapa penyebab atau 5 penyebab yang sering terjadi jika tegangan 3V atau 5V tersebut tidak keluar pada sebuah motherboard laptop yang pertama adalah IC controller rusak IC controller adalah IC yang mengontrol proses produksi tegangan 5V dan 3V secara umum menggunakan satu buah IC controller namun pada motherboard jenis tertentu masing-masing tegangan menggunakan IC controller sendiri-sendiri yang kedua adalah kapasitor rusak di bagian output jalur 5V dan 3V selalu dilengkapi dengan kapasitor baik berupa elko, elektronitik kapasitor atau kapasitor jenis SMD jika kapasitor tersebut rusak rusak kering maka tegangan tidak bisa muncul penyebab yang ketiga adalah kapasitor short di bagian pemicu IC controller kemudian penyebab yang keempat adalah jalur output short atau overcurrent ini bisa terjadi karena MOSFET short sehingga jalur langsung terhubung ke beban yang seharusnya hanya terhubung setelah laptop dinyalakan hal ini menyebabkan proteksi pada IC pekerja sehingga tegangan 3V dan 5V tidak bisa muncul kemudian penyebab yang kelima adalah MOSFET bocor sebagaimana kita tahu bahwa pada setiap tegangan baik 5V maupun 3V terdapat 2 buah MOSFET jenis N-channel jika ada yang bocor maka tegangan tidak bisa muncul atau muncul namun drop dan laptop pun tidak bisa dinyalakan inilah 5 penyebab yang sering muncul pada sebuah laptop yang tegangan 5V dan 3V tidak bisa muncul sehingga menyebabkan laptop tidak bisa dinyalakan sama sekali semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini like dan share video ini biar lebih bermanfaat thank you for watching selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh